Intro Malam ini kita juga memperingati hal wafatnya saudara kita, da'i kita, habib kita yang punya majlis terbesar di Indonesia ini. Majlis Rasulullah, Habibah Namundir Al Musawah, Senin tanggal 15 ini malam ini dikhali di Jakarta sana untuk mengenang sebagai al wafat ikatan bersaudara kita dan orang yang sangat bermanfaat, kita simak sedikit apa yang beliau katakan dalam kutipan ini. Al-Fatihah 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 Kalau kita lihat belajarnya di Tarim Banyak teman-teman kita yang lebih unggul dari bidang ilmu Dari bidang ilmu banyak dari teman-teman kita yang lebih unggul Tapi beliau banyak keistimewaan Kita lihat hati beliau bersih Bersih hatinya Dan cintanya kepada Nabi luar biasa Dan yang paling utama kepada gurunya Habib Umar Mati beliau udah Apa kata Habib itu dia lakukan Disuruh jugur sumur jugur sumur Itu manfaat santri ketika dia sudah menyatu dengan gurunya Ketika sudah menyatu dengan gurunya Maka gurunya yang angkat derajatnya Di Tarim beliau sering mimpi Rasul SAW Sering memimpi Habib Umar Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra Subhanallah ada orang itu mudah mimpi Nabi Ada orang itu sulit mimpi Nabi Tahajjud lah mari Pasal lah mari Maca Quran mari Mimpi absa abtros Badan apa beda Oh benya Tapi jangan khawatir Selama kita dalam ketakutan oleh Allah Tidak masalah Tidak mimpi Tidak masalah Tapi Minta sama Allah mimpi Karena mimpi Nabi itu ni'mat Mimpi Nabi itu ni'mat Anugerah dari Allah Man ra'ani fil manam fawahak Siapa mimpi aku dalam tidurnya Maka dia benar Mimpi nah Nabi pasti Itu benar Itu Nabi SAW Man ra'ani fil manam Fawsaw fayarani fil yagada Siapa mimpi bertemu aku Maka dia akan bertemu aku nanti Siapa mimpi bertemu Nabi Pasti dia akan bertemu Nabi Kapan bertemu Nabi Ulama ada yang mengatakan Ketika dia hidup sebelum mati Nabi datang kepadanya Atau Ketika dia Sakaratul Maut Ketika Sakaratul Maut Nabi datang kepadanya Membimbing dia untuk membaca La ilaha illallah Kalau Nabi datang kepada kita Ketika Sakaratul Maut Maka setan akan jauh Dan pastilah husnul khatima Mudah-mudahan Nabi hadir Ketika kita Sakaratul Maut Mudah-mudahan Rasulullah hadir Ketika kita Sakaratul Maut Atau nanti di hari kiamat Kita akan bertemu Nabi Dan akan mendapat syafat Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Sallam Ayo Yang belum mimpin Nabi Minta sama Allah mimpin Nabi Artinya apa hadis ini Siapa yang gak pernah mimpin Nabi Dihawatirkan dia tidak berjumpa Nabi Siapa yang mimpin Nabi Maka akan bertemu dengan Nabi Siapa yang gak mimpin Tidak pernah mimpin Nabi Dihawatirkan tidak berjumpa Nabi di dunia Tidak berjumpa Nabi di akhirat Nabi bersabda dalam hadis yang sahih Jelaka dia yang gak pernah berjumpa denganku di hari kiamat Mudah-mudahan yang belum mimpi Allah muliakan Yang hadir Yang dengarkan Yang menyaksikan Allah muliakan bisa berjumpa Nabi Muhammad Wa akrimil arwahamina bilika khairil alami Ya Allah muliakan arwah-arwah kami Ruh-ruh kami untuk berjumpa Nabi Muhammad Sering mimpin Nabi Yang ajib Yang aneh Rasulullah memberitahu kepada beliau Kapan beliau meninggal Mulai dari Tahrim Mundir Umur kamu tinggal sekian Dapat setahun Datang lagi Nabi Mundir Umur kamu tinggal sekian Terus seperti itu Diingatkan terus sama Nabi Mundir Umur kamu tinggal sekian Berkurang Terus diingatkan Nabi Sehingga Pernah teman-teman kita Memberi masukan kepada beliau Saat itu Majlis Rasulullah Jadi majlis terbesar di Indonesia Ratusan ribu orang yang hadir Bahkan Jutaan Masya Allah Siapa yang gak datang SBY waktu jadi presiden Datang ke sana Dinasehati dikasih masukan Karena beliau itu Gak punya aset Rumah gak punya Rumahnya ngontrak Dikas diberi masukan Habib Pumpung Allah Membuka Rizki Kalau Uang Satu dua M itu Gampang bagi beliau Bikin Pondok Beli Tanah Untuk Masa depan Kamu Dan anak-anakmu Karena uangnya itu Dapat dibagi Dapat dibagi Dapat dibagi Apa jawab beliau Umur saya ini Gak sampai 40 tahun Nanti bicara umur Sampai gak sampai Inti punya aset Untuk anak Keturunan inti Gak didengarkan Terus Sampai meninggal Gak punya apa-apa Rumahnya ngontrak Sampai pulang Kurang sehari Mimpi lagi Nabi Mundir Besok kamu meninggal Besok kamu meninggal Besok kapan ya Rasulullah Besok siang Sampai mendetail Seperti itu ya Malamnya Kurang sehari gitu Datang kepada Akhina Habib Gureish Di Jirbon Di Jakarta Beliau menuju Jirbon Malam-malam Datang Berpelukan Nangis Akrab Sama Habib Gureish Kalau dah Tadi malam-malam Nabi lagi Katanya Besok Anda meninggal Baqdat Duhur Habib Gureish Ini khawatir Ini bener Rapanda Bip Apa Karena akrab ini Daripada Anda sendirian Mati Anda minta Rasulullah Inti juga Yang menin Ana Maksudnya Inti apa Ya Anda ngomong sama Rasulullah Gureish juga Supaya kita Sama-sama Di alam Barzah Awas inti Awas inti Ngomong kayak gitu Inti kalau mati Mati sendirian Akhirnya Ras ayo kita Ketarim Minta syafaat Habib Umar Dan Ahlu Zambal Di sana Wala inti katanya Besok mati Terus mau Ketarim Mungkin Dapat bonus Satu dua hari Sampai Habib Gureish Ini bingung Ini bener Apa Guyon Terus inti pulang Dulu Kalau besok siang Inti masih hidup Kita ketarim Wala Akhir Pulang Besok siang Sholat Habis sholat Di kamarnya Anak isinya Dipanggil Cepat Ciumi saja Dahini Baru saja Rasulullah Sholat disini Masuk kamar mandi Gak tahu jatuh Atau apa Meninggal Persis Seperti yang dikatakan Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Umurnya Gak sampai Empat puluh tahun Semangat Da'wahnya Luar biasa Beliau Beliau pernah Buat acara Pengajian Dari Jakarta Sampai Bali Setiap kota Dilalui Bikin majelis Setiap kota Dilalui Bikin majelis Setiap kota Dilalui Bikin majelis Sampai Bali Sakit beliau Banyak penyakit Banyak penyakit Mulai Dari Banyak penyakitnya Sese penyakitnya Sudah Kambung Sudah Bisa Orang Mau mati Sudah Sampai pernah Di Pasurwan Ziarah Ke Bik Taufik Kambuh Penyakitnya Sudah Mau mati Bingung Bik Taufik Bawa Ke rumah Sakit Sampai Bik Taufik Bilang Bik Mundir Tolong Jangan ke Pasurwan Lagi Sudah Ngerepotin Semangat Luar biasa Sampai pernah Hadir Majelis Sura-sura Allah Dengan infusnya Di rumah sakit Di infus Waktu acara Majelis Sura-sura Allah Hadir Dengan infusnya Di bawah Infusnya Itu ke majelis Masya Allah Ketika kita Lihat Kenapa Orang ini Bisa Sehebat Ini Manfaatnya Ternyata Satu Resipnya Sama Gurunya Luar biasa Kalau ada Uang itu Dikasihkan Habib Umar Semua Dan yang kedua Hatinya Bersih Hatinya Bersih Mudah-mudahan Jerajat beliau Diangkat oleh Allah Berkat Majelis Rasulullah Bermunculan Majelis 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 Dimana-mana Mudah-mudahan Amal Ibadah beliau Diterima oleh Allah Masa hidupnya Banyak yang Tidak seneng Dipikir semua Seneng Tidak Banyak yang Tidak seneng Dibilang Inikah Dibilang Itukah Dibilang Macam-macam Tapi beliau Gini mana Tidak peduli Jalan terus Tak ngosoan Mereka 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 Jadi da'i Jadi ustad Ngosoan Tujuk Bagi Tujuk Bagi Jadi ustad Jadi da'i Itu harus siap Di fitnah Harus siap Di caci Harus siap Tidak dihormati Harus siap Kenapa Sunnat Allah Ini ketetapan Allah Mulai Nabi Muhammad Dibilang Dukun Dibilang Tukang fitnah Dibilang Tukang sihir Dibilang Gila Sampai Kepada Awliya Salihin Sampai Di zaman kita Tapi yang Cinta Juga Banyak Yang seneng Juga Banyak Anta wal khala'i kulluhum abid Wal ilahu fina yafa'al Ma yurid Semua ini hamba Allah Maka jangan diperdulikan Yang penting kamu bersama Allah Selesai Yang seneng Monggo Yang gak seneng Monggo Sepenting Jelanya Jelanya Laka orang Jelan Seneng Ahlan Gak seneng Ahlan Sukses Kalau Sampai Rebut Dengan Omongan Orang Dicaci Apa Salah Saya Saya Sudah Kayak Gini Dicaci Saya Sudah Baik Kok Disalahkan Saya Sudah Gini Masih Dificna Apa Apa Salah Saya Apa Salahnya Rasulullah Kalau Sampai Tanya Apa Salah Saya Kok Saya Disalahkan Apa Salahnya Rasulullah Kok Dibilang Gila itu Gak 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 Yang Akalnya Sempurna Seperti Nabi Muhammad Apa Salahnya Rasulullah Kok Dibilang Dukang Sihir Gak Ada Yang Lebih Besar Usahanya Untuk Menyatukan Umat Membersihkan Hati Umat Mendidik Umat Seperti Nabi Muhammad Kenapa Dikatakan Sihir Gila Demikianlah Manusia Makan Allah Menasih Nabi Muhammad Jangan Kamu Susah Apa yang Diucapkan Orang Biar Kata Abdul Haddad Gul Matasha Yadal Fudul Silahkan Ngomong Apa Kamu Suka Wahai Orang Yang Gak Ada Kerjanya Orang Yang Bahas Orang Itu Orang Yang Gak Ada Kerja Kerjanya Orang Yang Membahas Kesalahan Orang Orang Gak Tahu Kesalahannya Kata Abdul Haddad Apa Gul Fudul Silahkan Kamu Ngomong Semau Kamu Wahai Orang Yang Fudul Yang Gak Ada Kerjanya Kenapa Habib Abdul Haddad Ngomong Gitu Habib Abdul Haddad Dicaci Gak Gak Ada Yang Selamat Dari Mulut Nya Oh Habib Mundari Wah Waktu Hidupnya Capek Kita Dengar Apa Salahnya Habib Ini Salahnya Satu Karena Banyak Yang Cinta Salahnya Satu Karena Pejabat Datang Kepada Dia Menghormati Dia Kesalahannya Apa Hanya Karena Hasud Yang Ada Di Hatinya Manusia Gak Senang Ada Orang Dihormati Imam Shafi'i Pernah Santrinya Datang Ya Imam Fulan Bin Fulan Merasani Anda Mencaci Anda Menyalahkan Anda Imam Shafi'i Apa Kata Imam Shafi'i Allah Tidak Selamat Dari Mulut Ambahnya Allah Tidak Punya Anak Dibilang Punya Anak Badan Apa Allah Tidak Punya Isteri Dibilang Punya Istri Allah Tidak Selamat Dari Fitnahan Ambahnya Sendiri Dan Manusia Yang Paling Agung Nabi Muhammad Dikatakan Dukun Tukang Seher Kalau Allah tidak selamat dari mulut manusia Nabi Muhammad tidak selamat dari mulut manusia bagaimana syafi'i mahu selamat ya tidak mungkin selamat biarkan ini kesuksesan Habib Mundir tidak peduli sama orang karena yang penting dia semangat untuk mengabdi di agama Rasul sallallahu alaihi beliau dalam dakwah sampai utang hutang uang untuk bikin majelis hutang uang untuk bikin majelis dakwah pergi kemana-mana sampai ke Papua ke Papua pernah kejadian yang istimewa ketika beliau naik mobil ke Papua ada biarawati biarawati itu da'iahnya orang Kristen perempuan-perempuan Kristen yang berdakwah itu namanya biarawati dakwah mereka nyegat mobil naik mau dakwah ke perdalaman mobil yang dinaiknya bikin majelis itu dijegat berhenti ya bikin majelis karena dia perempuan didudukkan di depan bikin majelisnya pindah ke belakang waktu itu naik jeep seperti pickup itu belakangnya terbuka jadi biarawatinya disuruh di depan dianya pindah ke belakang supaya akhlak ya luar biasa kita lihat videonya di perdalaman itu salaman itu orang-orang gunung itu cium-ciuman tangan dicium sama nabi mundir di tangannya orang-orang bergunungan naik sampan kenapa karena beliau selalu dinasihati oleh nabi mundir umur kamu tinggal sekian setiap tahun nabi datang umur kamu tinggal sepuluh tahun tahun lagi datang mundir umur kamu tinggal sembilan tahun tahun berikutnya datang umur kamu tinggal lima tahun empat tahun setiap tahun kurang setahun kurang lima bulan kurang sebulan kurang seminggu besok kamu mati wah sabar tak tak kau bisampingan kita kok kiam wah kurang seminggu ibu itu apa cakang ini apa ini karena makin abak kita menganggap umur kita masih panjang sehingga kita santai-santai aja mudah-mudahan nanceng umur setok atillah beliau pidatonya kalau kita lihat kurang enak tapi subhanallah bisa masuk ke hatinya orang yang dengar eh subhanallah tidak tadi bagaimana beliau mengajak umat ini untuk cinta kepada Allah bahwa rahmat Allah malabihi murka Allah inna rahmati sabagat ghadabi kata Allah dalam hadith kudsi wahai hambaku rahmatku melebihi mendahului murkaku artinya apa rahmat Allah lebih dulu sampai kita daripada adab Allah makanya Sayyidi Habib Ammar beliau berkata menasihati kita Allah tidak pantas kita tinggal Allah tidak pantas kita jauhi coba lihat ada apa kamu selalu peduli sama manusia itu dan kamu tinggalkan Allah Allah yang pantas kau datangi manusia itu kata Habib Ammar kamu berbuat baik sembilan kali sembilan kali kamu berbuat baik kemudian sekali kamu berbuat jelek sudah hilang yang sembilan yang diingat kejelekan enggak sembilan berbuat baik sekali tidak berbuat jelek sudah seakan-akan tidak pernah berbuat baik sama sekali yang sekali ini yang diingat itu 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 yang sembilan ini kemana hilang itulah manusia kalau Allah kata Habib Ammar sembilan kali kamu berbuat jelek sekali kamu taubat hilang yang sembilan yang diingat oleh Allah taubat kamu sembilan dihapus oleh Allah bahkan diganti dosa dengan pahala Allah Muhammad Maka tidak pantas kita jauh dari Allah seperti itu seperti itu Allah berbuat sama kita sembilan kali kita salah sekali kita taubat yang sembilan dihapus sama Allah manusia sembilan kali kita berbuat baik sama dia satu salah dihapus yang sembilan ini yang satu yang salah itu yang diingat ingat ingat terutama muslimat hati suaminya sudah baik ngasih belanja belikan baju ngasih rumah ngasih ini ngasih ini salah sekali buk ene gamas gak pernah baik yang sembilan itu mana tak ada bukan pacut bukan pacut beden apa ada riwayat yang mengatakan jika ada istri ngomong suami kepada suaminya setelah setelah dia bersalah sekali atau si istri ngomong kamu itu memang gak pernah berbuat baik apa kata nabi khukat habitat amal amal ibadahnya habis nah udhubil ayo perempuan ahbab jangan suka ngomong kepada suaminya memang buk ene kata pernah berbuat baik kamu ini gak pernah berbuat baik amal ibadahnya habis puasanya habis qur'annya ha nak udhubil dia ngosok dia ngosok kamu tak nampah ngamok dia ngamok biasa kopi beri kula beri buja orang ngamok tapi cengocaan jangan sampai ada yang ngomong ketika suaminya bersalah kamu ini gak pernah berbuat baik paham ya yang laki juga gitu jangan suka ngomong sama istrinya kami ini gak pernah bender apa banyak bender nyuci baju sampean sabah yang masakan sampean ini sabah yang rawat anak sampean sabah inilah manusia sekali salah kebaikannya gak dili tapi kalau Allah sekali bendel kesalahannya gak dilihat sama Allah ini ini majlis dibuat untuk kita menjalin hubungan sama Allah untuk tobat sama Allah untuk menjalin hubungan indah indah Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan majlis ini jadi majlis yang barokah terima kasih selamat menikmati